Intro Kota Banjarmasin dalam catatan sejarah Banjarmasin secara resmi didirikan pada hari Rabu tanggal 24 September tahun 1526 Tanggal ini menandai hari kemenangan Pangeran Samudera atau Sultan Suryansa Jikal bakal dinasti Raja-Raja Banjar atas pemannya Pangeran Tumenggung Kemudian hari diserahkannya Regalia Kerajaan Negara Daha dan dirajakannya Pangeran Samudera oleh Pangeran Tumenggung Dalam hikliat Banjar, jelas kata Banjar menunjukkan nama desa tertentu di sekitar Cerucuk Sekarang di samping wilayah Serapat, Belandayan, Tambang, Belitung, dan Kuin Desa Banjar ini disebut pula Banjarmasin karena tetuhan desanya disebut Patihmasin Pada permulaannya, Banjar di Muara Cerucuk ini adalah sebuah kampung orang Melayu atau kampung Olamasin Setelah Raden Samudera yang kemudian bernama Sultan Suryansa menjadi Raja di Banjarmasin Maka kampung orang Melayu ini berfungsi pula sebagai bandar, lengkapnya Bandar Masin Kemudian menjadi ibu kota kerajaan yang baru di Kuin Pada tahun 1526, berdiri Kerajaan Banjarmasin Sekaligus menandai kemenangan Raden Samudera terhadap Kerajaan Pendalaman atau Negara Daha Perdagangan makin meningkat yang memungkinkan terjadinya kontak kultural dengan dunia luar dan tumbuhnya ekonomi komersial Maka kota Bandar Masin yang kemudian berubah sebutannya menjadi Banjarmasin Menjadi kota dagang yang amat ramai dikunjungi oleh berbagai suku dan bangsa Pembangunan kota Banjarmasin mulai digagas oleh Residen Krosen pada masa Hindia Belanda tahun 1899 Rencana pembangunan kota sangat diperhatikan Pada tahun ini, sudah terdapat 32 nama kampung Sebagian kampung ini membentuk kota Banjarmasin Karena dalam periode ini, jalan-jalan masih kurang Jalan airlah yang utama sekali berfungsi Jalan-jalan baru ditinggikan 60 cm dari permukaan sungai Dikeraskan dengan gerikil putih karena belum ada asfal Pelabuhan Banjarmasin terletak di Sungai Martapura Yaitu sebuah anak sungai Barito Untuk memasuki Sungai Martapura menuju pelabuhan dan kota Banjarmasin Harus melalui beberapa tikungan dan rintangan Kira-kira 20 km panjangnya dari muara sungai Barito Masuk arah ke kota Banjarmasin Akan menemui kampung Mantuil dan Basiri Tempat terapung di atas air Dalam periode ini, jalan-jalan darat masih kurang Sehingga jalan air besar peranannya Pusat-pusat kota dari pelabuhan memanjang sampai Sungai Martapura Pasar baru, kediaman orang-orang Belanda, Port Atas, dan Pasar Lama Di daerah pelabuhan berderet kantor-kantor Dinas Duane Dan bangunan pangkalan pelabuhan yang letaknya membelakang Sungai Martapura Dalam tahun 1943, saluran air minum diresmikan di Banjarmasin Yang selama pemerintahan Belanda tidak terlaksana Terkenal dengan nama Gwerdo Demikian pula, rumah sakit umum di Port Atas Dipindahkan ke jalan Ulin Kilometer 1 pada tahun 1944 Tanggal 9 November 1945 Meletuslah pertempuran pertama di Banjarmasin Kota Banjarmasin mengalami kerusakan akibat sabotase Seperti pembakaran pelabuhan Banjarmasin dan Landasan Ulin Kemudian, pada tahun 1946 hingga 1949 Belanda membangun kembali pelabuhan lama Port Atas dan Landasan Ulin Banjarmasin menjadi salah satu pusat migrasi suku-suku bangsa Baik Melayu maupun Jawa yang datang ke Banjarmasin Akibat pergolakan politik dan peperangan di Indonesia Timur di abad ke-17 Sebagai pusat kebudayaan yang utama Daerah Maritim Kalimantan Selatan merupakan hasil proses alkulturasi kebudayaan Yang dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Melayu Jawa, Bugis dan lain-lain Dengan lapisan-lapisan bawah Unsur-unsur kebudayaan daya Dan orang-orang Bugis Kota Banjarmasin makin terkenal Karena kota ini menjadi ibu kota distrik Banjarmasin Sekaligus menjadi ibu kota on the up the link Banjarmasin Dan menjadi ibu kota residenti Mother on the up the link Farm Borneo Sampai tahun 1937 Pada tahun 1938 Menjadi ibu kota Government Borneo Tempat terudukan seorang gubernur Belanda Dengan Dr. King Haga Sebagai gubernur Belanda Yang pertama dan terakhir Sampai dengan tahun 1942 Pada tahun 1961 Jumlah kelurahan atau desa di Banjarmasin hanya 18 Jumlah kecamatan pun masih satu Yakni kecamatan Banjarmasin Berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor 69 Tahun 1973 Struktur pemerintahan kecamatan dimekarkan lagi Dari satu kecamatan menjadi empat kecamatan Yakni kecamatan Banjar Timur Kecamatan Banjar Barat Kecamatan Banjar Utara Dan kecamatan Banjar Selatan Tahun 1974 Setelah mengalami pemekaran jumlah kelurahan di Banjarmasin Bertambah menjadi 20 Dan dikembangkan lagi menjadi 49 kelurahan Pada tahun 1979 Banjarmasin terbagi menjadi 50 kelurahan Pada tahun 1984 Darilah kecamatan Notor Andang Terima kasih telah menonton